Halo teman-teman saya William di video ini saya membox yang ini nih dari mortal ya akhirnya ada RX-7 dengan bodykit failside ya sebelumnya kan livery ini ada di mini station dengan bodykit amemi nya ya kalau nggak salah ya kalau di flash and furries pertama itu bodykitnya failside ini velg nya juga failside Andrew F kalau nggak salah ya nih ya udah kayaknya udah on point sih ya dengan mobil movie-nya jadi yah nih kita lihat lebih dekat aja ini produsnya ya satu per empat biasa ini mortal di bagian belakang ini ada Mazda di bagian bawah ini aku sendok warning seperti biasa yang kedepannya itu bakal keluar mungkin ya masih nunggu sih ya belum merilis belum ada penampakan itu sifat speed Eclipse robocar yang hijau sama si supratarganya yang warna orange untuk fashion fashion first pertama jadi ya kita tungguin aja entah kapan rilisnya jadi eh nih langsung kita buka Hai ya buat kalian kalau pecinta si film fashion furious ya ini mobilnya Vin Diesel ya di fashion furious pertama tapi ya cuman untuk scene balap awal doang ya Oke untuk scene balap awal doang kalau enggak salah ingat habis balap itu dia kayak kan ada gara-gara poisi terus balapnya bubar mobilnya diparkir di gedung parkir habis itu ditinggal ya habis dari sana udah enggak pernah kelihatan ya kalau enggak salah si rx7 ini ya habis setelah itu ya kalau enggak salah ingat ya soalnya filmnya udah lama banget kalau enggak salah ini fashion first pertama itu tahun 99 gasih saya rada lupa ya kalau enggak tahun 99 ya ya kalau salah tolong koreksi aja dikomen ini Mazda di belakang ada siluet si rx7 failsaidnya ini juga preordernya tuh tiga warna ya jadi si fashion furious terus ada warna silver polos dan warna ungu jadi ya ini yang warna fashion furious ini failsaid mortal limited 599 ya nih 068 yang mortal dimana ya akhirnya ini keluar kayak produknya cukup bagus loh untuk si apa BMW yang wagon kemarin tuh aduh nih keras banget yang BMW wagon kemarin tuh cakep asli recommended banget itu ya kayak body kit pandem apa gimana ya nih kita pinggirin dulu langsung kita lihat detailnya aja gimana sih tuh nah nih detail lampu depannya ya udah dari Mika ya sama kayak kalau nggak salah sih sama-sama persis ya kayak di movie-nya ya ini ya ada kayak di sitamnya terus ini detail lampu bagian dalamnya juga untuk foglampenya juga udah dari Mika ya ini ada tulisan DT Dominic Toretto ya kalau kalian bingung apa ini DT ya ini delivery-nya juga dik mesinnya ini ada tonton sprayer wipernya ini terpisah ya terpisah dari kaca untuk bagian bagian depannya tadi ya splitternya nih ya udah eh bautnya dua ya kenapa bautnya dua ya mungkin kedepannya bakal dibikin casting-an ya Openable engine hood kali ya soalnya biasanya kalau dik-dk yang Openable engine hood untuk bautnya dua kalau untuk bagian depannya ya untuk detail bagian atap ya ini ada livery-nya juga detail bagian samping ini ada Apexi Toyota Ayers ini ada airfannya di sini ini nih livery-nya belakangnya ya si fashion furious tangki bahan bakarnya disebelah kiri detail sebelah kanan ya sama aja ini side skirtnya juga ada di koliknya untuk velgnya ya kalau nggak salah ingat sih Valeside Andrew F ya untuk apa model velgnya ya saya ingat soalnya kemarin baru beri baru lihat-lihat velgnya si Valeside sih ini detail bagian belakangnya kaca belakang polos wing belakangnya harusnya dari plastik kakinya ya warna merah ini harusnya dari plastik juga ya sepertinya lampu belakang ini udah dari Mika detailnya juga cukup oke tapi kok yang di sini agak merah ya saya jamin lagi ngasih ini ya tuh kayak ada kelihatan buletan terus sebelah kiri ke seberapa kelihatannya ya meskipun detailnya ya kalau di foto juga kita nggak sebut nggak bakal seberapa kelihatan tapi ya ya okelah terus ini ada tulisan Valeside nya juga di belakang ini yang bagian bawah juga dari Mika ya jadi kayak gimana ya nih kalau nggak salah sih cuman reflektor lampu tapi ya di mobil asli kan meskipun reflektor tapi dia pakai kayak Mika juga jadi dia cakep aja sih untuk license plate-nya juga tulisan Valeside untuk sasisnya sendiri ini dikes ya ini sasisnya kayaknya dikes loh kayaknya dikes ini kenal ponnya plastik biasa bahan karet ini nggak bisa rolinya ini saya putar bisa putar cuman sih karetnya doang si velgnya nggak muter untuk kalipernya itu kelihatan warna merah ya di dalam Oke untuk spionnya sendiri nih ya untuk spionnya sendiri nih dari plastik ada reflektornya juga untuk detail interiornya lah nih kenapa setir kanan bukannya di di film ini setir kiri harusnya kenapa nih setir kanannya ya tapi ya udahlah kalau interior ya 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 okelah soalnya kalau untuk mobil yang LX7 Valeside itu di skala 64 belum ada ya ya nih sokelah untuk detail interiornya cuman hitam polos doang sih nggak ada detail apa-apa lagi cuman hitam polos doang ya nih menurut saya sih not bad ya sejauh mata lihat sih nggak ada defect ya kayaknya mulus-mulus aja dan kayaknya sih lumayan on point ya dengan mobil yang ada di movie jadi kalau ya mau dibilang jelek juga enggak mau dibilang bagus ya oke sih ya kalau kalian temen mobil Fast and Furious di mini scale ya ini lebih on point daripada yang mini station jadi ya ya mini station jual aja deh jadi ngambil si immortal aja lebih on point untuk ya untuk model si Fast and Furious rx7 yang pertama ya dia harga pre-order nya kalau kalian tanya ini 300.000 di marketplace ya paling naik-naik sedikit lah untuk biaya marketplace recommended sih jadi ya pencinta Fast and Furious koleksi nampat kayaknya wajib punya sih ya paling itu aja deh untuk video kali ini kasih banyak sudah nonton jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh sub indo by broth3rmax